hai oke kembali lagi bersama saya di channel Giro official Oke di video kali ini gue bakal nge-review game yang mirip-mirip kayak Residen Apple sih tapi bedanya ini nggak TTP ya guys kalau Residen itu Apple itu kan TTP kayak game ff2 kameranya kayak gitu ini fps beda jauh ya ya guys dan juga grafiknya HD nggak kayak game ff Oke sekarang kita mulai aja ya pembahasannya Oke sebelum lanjut jangan lupa like subscribe dan share channel ini kepada teman-teman kalian supaya saya dapat asen dan bisa ngaji gaji siapa ya saya nggak punya gajian sih ya oke lah Oh itu editor gue mau digaji Oke lah gope sedetik mau nggak nggak mau Oke lah nggak mau gope sedetik ya oke lah Oke sekarang kita langsung aja ke pembahasannya Oke guys di sini kita udah di dalam gamenya dan nama gamenya yaitu The Trigger ukurannya 160 MB di sini di setting kalian bisa mengatur sensitivitas controller dan grafik pun bisa di setting ada beberapa macam grafik dari High Ultra High medium sampai sih kalau HP kalian terlalu dewa yaitu lau kayaknya HP gue tapi gue di sini pakai settingan medium dan di sini ada beberapa senjata kalian bisa lihat sendiri banyak adalah gaji mesin yang identik sama zombie-jombian ini gamenya gamenya kayak Residen MP lah ini ada AK-47 V90 Yuji Minigana itu senjata favorit gue mini gun ya guys dan di sini ada shotgun shotgunan ada crossbow juga tadi sini ada item pendukung ya guys kayak buat jebakan buat jombie-jombie nya sama buat ngebantu kita ngelawan dan ngisi darah di sini ada skill karakter untuk kalian tingkatkan kalau nggak salah di sini ada misi ya guys kita ada beberapa misi yang kita harus jalankan tadi ada equipment di sini kalau kalian mau mulai misi tinggal play aja ya guys dan di kita di sini disarin menggunakan empor aja guys tapi kita cari dulu empornya ada dimana Oh nggak jadi guys soalnya harga empornya mahal kita punya 5 gold sedangkan dan kita membutuhkan 300 gold buat dapat senjata empor jadi kita pakai Scorpion aja lah maya senjata kecil juga keras lah hai oke kita udah ada di game playnya ya mirip lah sama game-game Resident Evil tapi bedanya kalau Resident Evil kameranya itu TTP tapi kalau ini FVS ya guys kalian tahu lah TTP kayak ada prefire lah kurang lebih kayak gitu tapi kalau yang Resident Evil kameranya reda deket kalau prefire itu kameranya identiknya sama jaraknya yang jauh lah dari karakternya oke di sini kita bantai aja para jombie nya enggak usah lama-lama kelemahan zombie itu ada di kepala lagi ya guys kalian kalau main game perang mau game apapun kelemahannya pasti ada di kepala nggak jauh mau kalian main ffk mau Papi ke Valoran ke kelemahannya ada di kepala kita incar dulu kepalanya dan spesialnya di sini enggak auto aim jadi kita harus ngerahin sendiri ya guys ngerahin aimnya ke musuh sendiri tanpa adanya auto aim ya kali perang auto aim oke di sini kita bantai-bantai dulu zombie nya kita bersihin dulu supaya enggak ganggu demikian zombie gini enggak terlalu sakit sih yang segitu zombie yang terlalu besar kalian bisa unduh di playstore gamenya ada yang ke-1 sama yang kedua kalau yang kedua itu online ya guys kalian bermain multiplayer kalau nggak salah kalau yang ini yang versi offline nya yang ke-1 ada yang ada flash ada di playstore nanti saya cantumin linknya di bawah dan jangan lupa like and subscribe channel ini supaya tidak nah supaya apa ya intinya supaya gue dapet action udah gitu aja makanya subscribe Oke disini kita disuruh ke ruangan apa ini ke pojok-pojok gunshot pokok senjata kah oke kita udah aman kayaknya omision sukses jadi game ini ada misinya ya guys misi-misi gitu enggak petualangan petualangan ya disebut petualangan ya gitu tapi kalau udah semakin jauh gue pernah download sih yang versi modnya KW udah jauh kalau nggak salah itu udah jauh banget pokoknya gue coba-coba pakai senjata yang biasa aja ada kayak gergaji mesin itu udah susah guys malahan nama-nama gue mati pakai shotgun yang terakhir aja masih kewalahan loh pas ngelawan jambi yang akhir soalnya disini jambinya mayan-mayan sih mayan kuat kalian harus ngirit-ngirit gold banget buat beli senjata yang kalian butuhkan kita beli aja yang kalian butuhkan ya guys beli senjata yang kalian butuhkan dan jangan yang berlebihan ya guys kayak yang enggak dibutuhin kalian beli aja tentang-entang harganya murah oke ya kan tadi ya gitu BTW tadi ada itu apa cip buat kalian gaca kayak kasino gitu demang kasinus buat kalian gaca-gaca kasino disitu ada disediain koin-koinnya dan disini kita disini mulai lagi misi yang ketiga ya guys soalnya yang misi tutorial tuh misi ke-1 gue udah diskip karena gue males ngeliatin orang bacot di tutorialnya jadi gue oke sekip aja gue disini kita ngebelduin tong dulu tong merah kita harus hancurin ya guys oke kita tarik ulur dulu zombie-nya supaya enggak kewalahan nantinya ini senyata jarak deket sih jadi nggak enak kalau dipakai jarak jauh coba pakai apa ya pakai senyata yang itu tuh yang direkomendasiin yang empor pasti enak jarak jauh ini akurasi stabil ini jombinya jombi-jombi lab ya kayaknya kayak petugas-petugas lab dari segi bajunya dan tapi disini matanya hijau ya guys gue juga nggak tahu ini ya jombi apa mata hijau spesies jombi baru kamu warna mata hijau di sini kita suruh bertahan selama satu dua menit kalau nggak salah kita suruh bertahan di sini ya guys ingat tetaplah bertahan apapun kondisinya ya guys jadi kita lakuin aja misinya dan di masih di sini ada jombi-jombi besar kayak gini juga hajar aja guys ingat seluruh kalian itu di sini kalau nggak salah perlunya nggak terbatas ya asal kalian bisa nge-nge-nge-nge-nge-darah udah cukup nanti seputar bocoran kalau buat kalian yang mau nge-review-review game silahkan komen aja komen kalau nggak salah di game gue yang upload ada yang minta apa ya minta game PS2 ya guys di aplikasi ya gue bingung GPS2 di aplikasi kayak gimana ya nanti gue cari ajalah yang GPS2 di dalam aplikasi Oke kita lawan dulu monster-monster yang ada di sini gua monster sih lebih tepatnya mayat hidup atau jombi BTV ini senjata nggak panas-panas ya kayak apa ya namanya oper kalau kelebihan itu tuh di sini kita udah record udah bayang lama ya guys Oke di sini kita misi yang sukses inget ya subscribe subscribe biar gue dapat adsense itu gue enggak maksa ya gue enggak maksa kalian harus subscribe tapi setiranya lah pencet subscribe itu gratis hingga bayar keperlu bayar tinggal kalau kalian pencet doang Oke di sini ada mode area ya guys kalian bisa pilih areanya itu ada yang stadion kalau nggak salah udah ini gue pernah hampir tamat game ini gue review aja buat kalian yang belum belum tahu disini ada arenanya stadion terus ada Halloween terus ada di daerah perkotaan gitu tiap-tiap air air karena karena arena gitu gimana ya beda-beda beda jombi disini ada jombi khusus sih di sini yang jombi pelari jadi jombi ini memiliki kemampuan ini lari cepet sumpah kalau kalau kalian pakai senjata kayak apa ya kayak pakai pistol atau yang reload-reloadnya lama gitu bakal susah ngelawannya mendingan pakai senjata yang kayak gini aja yang peluru banyak sama yang reloadnya cepet oke mungkin cukup segini aja udah karena waktunya udah mepet ya game selenya gini-gini aja oke buat nanti saya buatin game game PS2 mobile ya game gamenya oke kalau kalian mau review ya kalau kalau mau kalian kalian mau apa ya mau minta saran game-game kalian bisa komen aja Oke saya jiro official mengucapkan terima kasih sudah menonton dan klik tombol subscribe